Buat teman-teman yang takut divaksin atau takut sakit waktu disuntik vaksin covid-19 nanti Ini ada tipsnya ya, ada tipsnya untuk mengurangi Mengurangi atau bahkan bisa menghilangkan rasa sakit saat disuntik vaksin Nanti saya akan berikan sedikit tips ya Sedikit tips yang mana mudah-mudahan bisa bermanfaat Nah untuk tips yang pertama Tips yang pertama ini paling penting sih menurut saya Jadi kalau kalian salah langkah dalam menjalankan tips yang pertama ini ya itu fatal Yang pertama adalah pakaian Pakaian kalian gunakan pakaian yang bebas, rapi, sopan Karena untuk kegiatan vaksin covid-19 kan dilaksanakan di instansi pemerintah ya rata-rata Walaupun di swasta juga instansinya instansi kesehatan Jadi harus berpakaian rapi, sopan, tapi juga boleh santai Yang paling penting adalah yang paling penting pakaian, hindari pakaian yang ketat di daerah lengan Nah jadi ini kalau saya sih sudah memprediksi nanti tidak kesusahan saat petugas medis menyuntikkan vaksin Tinggal mengangkat Kalau kalian disini nanti sudah terlalu ketat pakaiannya Tuh otot kalian akan tegang Nah kalau kalian ototnya tegang nanti pasti akan menimbulkan rasa lebih nyeri dibandingkan kalian bisa lemas Jadi itu yang paling penting Pakaiannya simple tapi sangat fatal Nah untuk yang kedua, yang kedua yang tidak kalah penting adalah sarapan ya Jadi sarapan itu jangan disepilihkan Kalau kalian punya tenaga nanti saat disuntik, saat divaksin Otomatis tubuh kalian akan siap Tubuh kalian akan siap sehingga rasa nyeri pun bisa diledam Nah ini jadi mohon maaf sekali karena tadi di rumah juga waktu mepet Sehingga untuk sarapan saya hari ini ya harus bawa sarapan sendiri di mobil Gak bisa sarapan di rumah Ini juga lagi ngikutin pelatihan tentang rapid RDT Jadi untuk rapid RDT ini adalah rapid yang nanti akan digunakan Rapid yang akan digunakan dalam menegakkan diagnosa COVID-19 Selain dengan PCR ya Selain dengan swab PCR Hari ini kita sudah dekat Sudah sampai di pusat kamar Nah ini dia tempat vaksin saya Puskesmas tempat vaksin saya hari ini Saya ulangi lagi ya Jadi untuk Puskesmas Puskesmas yang tidak memiliki RTT Untuk tips berikutnya tunggu ya Untuk poskesmas yang memiliki atau tidak memiliki RTT Video yang dikirimkan adalah video pengambilan swab Untuk ngurangin rasa nyeri Nah untuk ngurangin rasa nyeri kita tanya sekarang sama ahlinya Ahlinya suntik nih Nah gimana ya Aduh ahlinya suntik hilang ya Yang pertama apa tips-tipsnya ini saat disuntik nanti Intinya pada saat kita disuntik Posisi kita nanti relax ya Itu yang pertama Langsung kita peragakan aja ya Langsung kita peragakan ya Oke diperagakan boleh Posisi badan juga ya Selain nafas Selain nafas ya Selain nafas Selain nafas Jangan takut Jangan takut Nah ini kan aku udah santai nih Ini tempat duduk yang ada senderan Relaxnya itu bisa bersendek Nah Kemudian dibuka Lenggan baju kirinya Sisi cingan ya Ya disisi cingan dengan baju kirinya Ini enaknya kalau kamu pakai baju yang tidak ketat Nah makanya tips pertama tadi Tips pertama tadi harus pakai baju yang longgar Longgar ya Ini cukup ya Ini cukup ya Kemudian posisinya Posisi tangan pada saat kita akan menyentikan itu Ayo relax Posisi tangannya gimana ya Posisinya seperti ini ya Oh posisi gini Tanya yang ini di perut Biar santai Ini kotak-kotak tangannya itu direlaxkan Ya dilemaskan Jangan dilawan Kalau terasa dilawan Jadi jarumnya gak mau dia masuk Seperti itu ya Ini cara pertama Terus kira kedua Ini tangannya dilurusin aja ke bawah Ada dua opsi jadi ya Ada dua opsi Ini tak perjelas nih Ini ada dua opsi nih Yang pertama bisa tangannya di Tepati perut Yang kedua bisa tangan ke bawah Enak-enak mana enak kira-kira Tergantung lagi kembali ke Nyamannya ya Tergantung nyamannya Mau gini boleh Mau gini boleh Yang jelas pada saat disuntik Kita kotor-kotor semua lemes Tidak ada perlawanan sedikit pun ya Pada saat jarum masuk Jadinya Dia tuh gak terasa Gitu relax Ini suntikannya kedua adalah Hari sekarang di Hari ke-14 ya Hari ke-14 setelah Yang pertama ya Dengan vaksin yang sama ya Vaksin yang sama Dosis yang sama Dan tempat penuntikan yang sama Di lengan kiri juga Vaksinnya ya Ini dosisnya 0,5 mili 0,5 ya Sekarang kita suntikan di lengan kiri ya Ini yang bisa lihat nanti Pokoknya kamu jangan takut Ini jarum-jarum kecil banget Jarum ini biasanya dipakai untuk balita Jadi kamu jangan khawatir ya Tidak bisa khawatir Sekarang Posisinya rileks Posisinya rileks Yang penting kalian jangan tegang Relax Pasti rasa nyeri itu tidak akan terasa sama sekali Jadi untuk tips-tipsnya Mengurangi rasa nyeri Saat disuntik vaksin COVID-19 Seperti ini tadi ya Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Harus kalian jalankan semuanya Baju yang unggar Sarapan sama Yang terakhir tadi Relax Oke Thanks for watching ya Jangan lupa Kalian sayang-sayang terus Guliner Bye-bye Selamat menikmati